Kami berkesempatan berkunjung ke Kampung Budaya Singgang Barang. Suasana dan alam pedesaan seperti ini jarang bisa kita temui. Sindang Barang tak bisa lepas dari cerita kerajaan Sunda pada zaman dahulu, di mana terdapat kerajaan Prabu Siliwangi. Hai semuanya, kali ini kami berkunjung ke Kampung Sindang Barang, yang tepatnya ada di Sindang Barang juga. Ini cocok buat kalian yang ingin menikmati kebudayaan, terutama kebudayaan Sunda. Kami ditemui oleh Bapak Ukat yang banyak sekali bercerita. Sindang Barang didirikan oleh tokoh salah satu resi keagaman Sula zaman bahula. Ima Gede, sebuah bangunan adat yang difungsikan sebagai tempat berkumpul, bermusyawarah, para tetua adat. Yang bungkus dalamnya itu kan itu diambil. Di sini lah, kebudayaan Sunda Bogor bermula dan bertahan dalam bentuk upacara saran tahun, yaitu upacara untuk mengungkapkan rasa syukur atas panen dan hasil bumi setempat. Nah, kita baru saja dijelaskan tentang sejarah kenapa bisa ada nih Kampung Sindang Barang di Bogor ini. Ini kali pertama saya datang ke Kampung Budaya Sindang Barang, Bogor. Di sini suasananya masih kental akan budaya Sunda. Kota Bogor ada juga tempat kayak gini. Saya lebih baik di sini dibanding di kota. Lestarikan terus budaya Sunda dengan mengunjungi Kampung Sindang Barang, Bogor. Ada banyak rumah tradisional Sunda yang difungsikan sebagai lumbung padi, dengan ukuran rumah yang lebih kecil, tanpa pintu, namun memiliki jendela di bagian atasnya. Selamat pagi emang, selamat pagi emang, selamat pagi emang. Selamat pagi emang, selamat pagi emang, selamat pagi emang. Terima kasih, uang langsung ke sana, udah kan? Coba nyurang, ini panas banget, Ustaz. Duh Sama Bapak Ayo Insya Allah Bapak Bapak